Gue tuh lebih pengen orang kenalnya Reza gitu, gak tokoh karakter itu Anak berapa sekarang? Satu Satu? Dari gue belum ya? Gue nikah sama Cukup satu bro? Iya Jangan lebih Kenapa? Nah, kalo dibilang religius apa enggak, ya Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrol santai ya Sama seseorang yang karirnya sedikit banyak tuh mirip sama aku Dia sama-sama pemain sinetron Sudah memintangi begitu banyak judul-judul sinetron Film nanti kita tanya ada film juga enggak Kayaknya ada juga deh Tapi bedanya dia itu juga seorang MC Dan MC itu sebenernya gak mudah sama sekali Aku aja masih takut untuk jadi MC Jadi pengen ngilik sedikit lebih banyak lagi Tentang kehidupannya dan karirnya dan juga kehidupan pribadinya Siap orangnya, kita sambut langsung Reza Aditya Weeey Apakah lu? Aduh, silahkan duduk Habar, mas Lu kok dibawa gue jadi pindah juga deh Nah, udah ada kursi dipakailah Aduh, mas Ari Gimana-gimana? Gila, sehat mas ya? Sehat banget Itu yang paling penting Saat pandemi seperti ini Sehat itu udah nomor satu deh Amin, bener-bener mas Kalau gak lihat mas Ari tuh Jadi pengen pake rambut Ngomong-ngomong Ini supaya lu potong rambut tuh Supaya apa sih? Maksudnya botak begini Supaya gue pengen Kevin Diesel Gue pengen kayak Dwayne Johnson Atau ya gimana Jauh lah mas Kalau nyamain-nyamain bule-bule itu Jadi tahun 2011 tuh Sinetron gue yang judul Islam KTP tuh kan Selesai Dua tahun kan gitu tuh 2010-2011 Akhir Nah, image-nya itu tuh susah banget mas Itu sinetron pertama? Enggak dong Sinetron pertama tuh Apa? Panji Manusia Millennium Wih, itu kan udah lama banget Iya, SMP Iya kan? Iya, SMP Panji Manusia Millennium si Primus Primus, iya SMP SMP Gila Gitu SMP Jadi usia lu masih 15 tahun? Lupa Lupa Iya kan? Iya, 14-15 kan? Iya, iya, segitu Wah, gila Terus, terus? Dari Jadi, gue mau cerita Tadi, iya Islam KTP Jadi, Islam KTP itu 2011 Akhir itu selesai Terus kayak Kemana-mana susah banget tuh image ganti mas Maksudnya Orang melekat banget tuh tokoh itu tuh Namanya tokohnya mamat namanya Itu melekat banget Terus 2012 awal tuh gue Pertama kali masuk FTV, SCTV Maksudnya masuk lagi ya Sebelum Islam KTP itu kan gue FTV, FTV yang Bali Itu yang Islam KTP lumayan lama kan? Panjang, panjang Berapa episode total? Dua tahun Ada kali 500-an? Lebih, lebih Lebih? 500 lebih Positif banget kalo sampe bisa melekat begitu Iya Tapi lo jadi peran yang baik atau yang jahat? Baik dong Nah, yang baik ya Gue depan lebih bagus lagi Nah, dari situ Akhirnya Memutusin Pengen Pengen ganti gitu Apa ya Kemudian kan rambut juga tipis nih Jadi udah deh Botakin aja gitu Dari dulu masih ada rambut Gondrong 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 Gias lah, Mas Ari gini lah Oh gini, oke Terus Akhirnya Udah deh Potong aja nih botak Sampai sekarang keturusan Dan kayaknya Lebih enak Yang pasti hemat campur Bener Ya kan? Cuma berarti kan Ini Boros di bedak dong Kalau nggak kan Mengkilat kan Kita kalo Cowok ya Kalo di sinetron Di film Di dunia entertain Itu tetep harus bedakan juga Bukannya Ke banci-bancian Tapi memang Buat ngilangin Karena kan Ini ada lampu-lampu Jadi supaya nggak mengkilat Kayak gini nih Ada pantulan kan pasti Pasti Iya Tapi itu bukan pantulan Itu kayak aura Cua Aura yang cerah Yang terang Terus Jadi Sebenernya Kenapa lo ingin Mengubah image itu Karena kan Lo sendiri bilang Itu image yang positif Bukan image yang negatif Apakah Karena asli Karena lo nggak mau dibilang Islam KTP Atau justru Kebalikannya Karena lo tidak mau Dilihat terlalu religius Karena memang aslinya Nggak Atau gimana Ya itu juga sih Maksudnya gini Oh iya itu bisa dibahas tuh mas Orang-orang Emang kita lagi bahas Nggak Pertama yang ngilangin karakter itu Memang pengen kan Gue lebih pengen Dikenal dengan nama Reza gitu Reza Aditya Ya bukan nama karakter Bener kata mas Ari tadi Nama karakter siapa? Mamat itu Mamat Bener kesuksesan aktor itu Membawakan Satu peran Dikenal Nah itu sukses gitu kan Ya Nah tapi kan Sisi lainnya Gue pengen dikenal dengan Ya gue Reza Bukan Mamat Betul Itu dia Makanya gue pengen Merubah itu semua Nah Kalau dibilang Religious apa enggak Ya Manusia biasa aja sih ya Maksudnya Nggak selalu yang Religious banget Gue tuh ngejalaninnya Ya Namanya manusia Itu pasti tempatnya dosa Kadang mas Gue agak-agak ini sih Maksudnya Di Gue tuh banyak banget Ketika gue Posting Gue kan orangnya begitu ya Maksudnya gue tuh orangnya Yang Ya apa adanya Gue nggak pernah pencintraan Di Instagram Di social media Gue Apa yang ada di social media Ya itulah kehidupan gue Bagus Maksudnya Ya kasarnya Gue makan pake tangan Gue naik Microlet Misalkan Gue manjat pohon Ya itu emang gue lakuin Bukan sesuatu untuk pencintraan Banyak banget yang salah Gue kan tatoan ya mas Sebelum gue syuting Ini tato-nya aja udah Ini apa artinya Ini kan Oh ini artinya munafik Munafik Serius Kenapa Oke Gue selalu Kalau misalnya ketemu Orang yang bertato Apakah itu sebuah gambar Atau itu sebuah tulisan Pasti gue pengen tau Karena kalau tato itu kan Udah Permanen Pasti tuh Sesuatu yang Sangat Apa Pasti ada Ada Story-nya Ada ceritanya Behind tulisan yang simple Atau gambar itu Kenapa munafik Jadi gini Gue baru 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 Apa Nyadar gitu ya Belakangan ini Orang-orang tuh Lebih Lebih mengenal Gue yang Bener-bener religius Banget gitu Bahkan mungkin Di dunia Instagram Di dunia sosmed Orang Kayak kita ngelakuin kesalahan sedikit aja Orang jadi kayak Kok dia begini ya Padahal kan begitu Kan dia agamais banget Gue tuh enggak Maksudnya Biarlah urusan gue sama Tuhan gue Gue yang tau Gue gak perlu sebar ke orang-orang Itu yang paling benar Gue tuh serba Keterbatasan gitu Maksudnya dengan image itu Gue jadi agak-agak Bukannya keganggu Tapi agak-agak Aduh gimana ya gitu Kayak gue Gue kan tatoan gitu ya Gue tatoan Kayak gue mau posting foto Tato gue gitu Gue kayak agak Aduh Ntar orang gimana ya gitu Nah dari situ Gue Setahun Setahun belakangan ini Gue Sadar gitu Gue harus apa adanya Gue gak mau jadi orang munafik Makanya gue bikinin munafik Kenapa bukan Jangan munafik Enggak Maksudnya Banyak juga kan Orang-orang munafik Di sekeliling gue gitu Jadi Di semua Di semua agama Di semua kepercayaan Keyakinan Pasti ada Orang seperti itu Makanya gue gak pengen jadi orang munafik Gitu aja sih mas Ada Ini gak sih pengen Ngapus tato atau apa Karena kan banyak Selain ini apa? Tato lu apa lagi? Banyak sih Di badan? Di dada Gue liat sedikit Ini tulisannya Amat Victoria Curam Victory Love Preparation Jadi segala sesuatu Atau lu punya bekas pacar Namanya Victoria Gak 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 Bikin gosip Gak 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 Maaf ya mbak Dianti Istrinya namanya Dianti Oh aman Asal gue gak nikah lagi Jadi apa artinya itu? Ini amat Victoria Curam Amat Victoria Curam Bahasa Latin Amat itu bahasa Latin? Iya Amat Victoria Curam Curam Latin juga Iya Jadi Segala sesuatu kesuksesan itu Butuh persiapan Yang disengaja maupun gak disengaja Ternyata kesuksesan itu Ada Kesuksesan itu ada persiapan yang kita Siapin gitu Disengaja maupun gak sengaja Itu pasti ada Gitu Siapkan diri tapi datangnya dari yang di atas juga Bener kan? Betul mas Sukses apa enggaknya Tapi yang penting kita udah siap Nah itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia Betul mas Ari Nah ngomong soal istri Iya kan Dianti Tadi kita sesinggung dikit Namanya Dianti Itu lo kenalnya gimana? Lo nikah udah berapa lama sekarang? 7 tahun? 6? 7? Jangan ditanya itu dong Kok jangan ditanya itu? Lo nikah udah 7 tahun bro Dari 2014 Kok mas Ari lebih tahu? Nah iya kan Gue harus tahu banyak dong sebelum gue wawancara lo Masa sih? Mas il cek dulu 2014 bro Masa sih mas? Iya Bener gak? Bentar Bener Sekarang 2021 Jadi udah 7 tahun Atau Mau 7 tahun Tergantung Bulannya Masa sih Ini yang lo cek istri yang keberapa? Oh iya 2014 Nah bener kan? Kacau Kacau Beneran lo Lo ngeceknya dimana lagi? Wikipedia? Buset Nah tapi Ini dia nih Maksudnya kekurangan gue tuh Gue tuh gak Gak bisa ngafal tanggal Oke Ya gitu Tanggal, nomer telepon gitu Gak bisa mas Gak tahu maksudnya Kekurangan gue tuh gak ngafal Gak bisa ngafal tanggal, tahun gitu-gitu Gue inget Dan waktu Jarak waktu Misalnya Eh lu inget gak Dulu gue ketemu sama gue Berapa tahun yang lalu ya? Itu susah kan jawabnya Jangan kan ulang tahun istri Ulang tahun orang tua gue aja Gue gak tahu Ulang tahun sendiri? Tau Tau lah Ulang tahun sendiri doang tahu Anak berapa sekarang? Satu Satu? Dari gue belum ya Gue nikah sama Cukup satu bro Jangan lebih Kenapa? Kasian anak lo Lupa aja gue ulang tahunnya kapan Kelewat aja ulang tahunnya Kan anak kan selalu pengen dapet kado Ya deh di lupa lagi Kemarin aja mas Istri ini Ulang tahunnya tanggal 1 Maret kemarin Nah Dua tanggal 20 berapa Gue tuh masih di Dieng kan Terus Lu di Dieng ngapain? Sepedahan Jadi Eh tunggu Dieng itu kan Di atas kan? Iya Pegunungan gitu kan Lu sepedaan di sana? Ya tapi gak pas naiknya Pas udah di kota Diengnya Di atas Tapi memang ada Indahnya Luar biasa Jadi pas di Dieng Dikasih tau Ada telepon temen gitu Cak Dimana? Di Dieng Hah? Di Dieng Kan tanggal 1 Udah mau dibuatin acara belum? Tanggal 1 Apa ya? Satu apa? Satu Maret Oh iya gue baru ingat Oh iya istri gue ulang tahun Oh iya untung lu telepon Kalau gak kelar hidup gue Tapi tanggal 1 nya lu ada dimana? Disini Eh udah balik kan? Udah balik Untungnya kalau gak lanjut Untung udah balik Karena lu lupa Bisa aja masih di sana kan? Bisa Kelewat gitu kan? Aduh Nah dia marah gak sih Kalau misalnya lu lupa gitu Dia akan Akan seperti Pernah gak marah karena Mungkin sesuatu yang lu lupa? Yang berhubungan dengan tanggal Atau dengan Nomor telepon Atau apapun Enggak gak Anniversary sih Anniversary Tanggal berapa? Wikipedia Ceknya Beneran lu dia ngecek Wikipedia Untung ada wiki November gue nikah Tanggal? Oh shit Tengah oper ternyata Oktober 26 Gue mesti kasih tau istri gue Ternyata ada yang lebih parah dari gue Enggak dan itu Bukannya gue dibuat-buat ya Gue beneran gak tau Maksudnya beneran lupa gitu Ya udah gitu Kan udah nikah juga kan Terus Iya mau apa lagi? Masa harus inget? Iya Jadi waktu itu anniversary nih Tanggal itu ya Tanggal 26 November Eh November Oktober Ulang Kita anniversary keberapa ya lupa Terus Dia tuh Abis makan siang gitu Udah berapa tahun yang lalu nih? Berapa tahun yang lalu? Dua tahunan Pokoknya gue waktu itu pas callingan sore aja mas Udah doang Malamnya dia nanya Besok shooting callingan jam berapa gitu Kayaknya sore bun gitu Cuali gue udah nyelesaikan setengah episodenya gitu Oke Terus dia diam gitu Gak ngomong pas makan siang di rumah Otumben dia gak masak gitu ya Maksudnya gak ada makanan gitu Terus Bun Ini gak ada makanan Gak ada Hah? Gue gojek kali ya gitu ya Terserah Hah? Kenapa ini orangnya gitu ya Terus gue Lu mau makan apa? Jadi kita sempet Kayak berantem dikit gitu loh Lu mau makan apa? Enggak Terus akhirnya Gue gojek sendiri Gue makan Akhirnya gue makan sendiri Gue tuh ya udahlah perempuan gitu Gue makan gitu Terus gue Lu tuh gak pernah paham ya Mereka perempuan Hah? Kenapa bun? Ini tuh tanggal 26 Ini tuh pernikahan kita Innalillahi Gue langsung mah meninggal nih Gue kalo pera-pera mati Bisa gue pera-pera mati Harusnya Nah Gue ajarin dikit ya Harusnya lo balikin Nah Kamu kok gak bikin apa-apa Buat ini kita Jangan dibawa salah Langsung lo balikin Sebenernya aku dari awal juga udah tau Bunda Sebenernya aku dari awal juga udah tau bun Tapi aku tuh sabar Aku menahan diri Kira-kira kamu akan nyelamatin gak sih? Ternyata enggak Malah ngingetin aku Padahal aku udah tau Tapi untung deh Ternyata kita sama-sama inget gitu Sebenernya kan lo juga lupa gitu ya Berarti bisa dibilang Tapi gini Selain tanggal-tanggalan gitu ya Lo tipe yang romantis apa enggak sih? Enggak Sama sekali enggak? Terus kenapa dia mau sama lo? Enggak tahu Jadi 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 ini gue Ini hidup gue lucu banget ya Jadi tuh gue nikah sama temen nih mas Beneran sama temen Awal sama dia sebagai temen Gini Gue awal tuh ketemu sama dia tuh di sinetron Islam KTP itu Waktu gue masih pacaran sama 2014 itu Eh enggak dong Itu kan pas nikah Islam KTP itu 2011 ya 2010-2011 Dia masih jadi istri orang lain Gitu Oke Gue juga pacar Gue punya pacar Yang gue beda agama gitu Terus akhirnya kita putus 2012 2012-2013 Itu gue putus nih sama si pacar gue ini Terus Gue Sempat Sendiri tuh Sempet Jomblo juga tuh Jomblo Jomblo Enggak lama 6 bulan lah 6 bulan 6 bulan apa setahun gitu Terus gue syuting nih mas Gue syuting Dan dia pemain juga? Enggak Oh Jadi kita satu lokasi tuh di Cibubur Parkirannya tuh Jadi lokasi dia disini Gue disini gitu Tapi parkirnya tuh di 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 jalan mandiri itu Dan dia pemain sinetron juga? Dia masih main sinetron Oh Pas pulang bareng Enggak Mobil Mobil gue Dihalangin sama mobil dia Pelat dia tuh Jadi pelatnya tuh anti gitu loh belakangnya Jadi A E 4 NTI Iya E TY gitu Pokoknya anti deh Pokoknya tulisannya tuh Lupa pelatnya Karena di anti Iya di anti Terus gue inget lah Mobilnya dia nih gitu Terus gue nanya sama unit kan Eh ini Ini sedang banget ya Terus gue chat dia Loh berarti lo udah punya nomor handphonenya dong Ada kan lo syuting bareng di Islam KTP Oke Jadi lama gak komunikasi Gue komunikasi pertama kali itu Ngasih tau mobilnya ngalangin gue Gitu kan Gue dulu manggilnya Kak Karena lebih tua dari gue kan Lebih tua 2 tahun Oh disuruh 2 tahun Iya Kak lo syuting disini ya gitu kan Terus lama gak dibalas Akhirnya gue samperin Terus Kak lo syuting Ini Eh mobilnya tuh ya Iya maaf ya Kak Udahlah dipindahin gitu Terus cepat ngobrol juga tuh Ngobrol-ngobrol Ternyata gue baru tau dia divorce Baru divorce juga Udah 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 Punya anak Udah punya anak Udah divorce gitu Akhirnya gue Wah divorce nih gitu Dulu tuh gue suka Padahal lu suka sama dia Enggak Dulu tuh gue gak Gak suka sama dia sama sekali Mas dia tuh kumpulnya sama cowok-cowok gitu ya Semoga dia gak denger ya Dia tau sih Semoga dia gak nonton nih acaranya Enggak Dulu ya Kalo gue cerita Cowok ya mas Maksudnya pas gue Maksudnya single gitu kan Gue nakal Gue apa Segala macem Dia tau Terburuknya gue nih tau Nakalnya lu gimana Muka baik begini Oh gak mungkin lah Dia tau mas Jadi Seburuk-buruknya manusia Dia tau gitu Karena gue cerita kan Namanya cowok-cowok gitu kan Oh gue habis begini Gue ketawa gitu kan Dan dia ada disitu posisinya Dan dia tau gitu Terus ketika ketemu lagi Ngobrol-ngobrol segala macem Terus gue ngajakin jalan sekali waktu itu Gue nominasi SCTV Award waktu itu kan Sebagai? Aktur pendamping atau Tiga kali Tiga kali mas Tiga kali Masuk sekali menang Oh biasa Ini gue ajak dia waktu itu Gue ajak dia Belum nikah kan Gue ajak dia buat Ngadirin Resconnya waktu itu Terus habis itu pulang dari situ Kita makan Eh dikayu Serius? Segampang itu Yang ngajakin siapa? Gue Setelah pacaran berapa lah? Enggak pacaran Sampai sekarang pun Gue ngomong sama dia Itu lu gue mas Ini sesuatu yang Yang baru nih Gue sama istri gue Sampai sekarang pun Ngomongnya lu gue Kenapa bisa keluar kata-kata itu Langsung dari mulut lu Apakah lu bosen Selama setahun lu single Atau kesempatan Tapi kan gini loh Lu udah tau Dia udah punya anak Berarti kalau lu ngomong nikah Ya Lu yang mesti ngurus dia Ngurus anak Dan lu belum kenal anaknya juga Udah Udah Anaknya suka dibawa ke lokasi Dan anaknya juga sama lu Enggak Belum terlalu sih Enggak bonding Belum Belum lah Karena emang Lu berani Lu berani ngelangkah ya Singkat banget gitu mas Singkat banget Jadi Ketika gue ngerasa Wah ini kayaknya Maksudnya Momen-momen itu kan Kita dapetin tuh ya Pasti mobil Ngobrol gitu kan Ngobrol Jalan pikirannya Cara dia Nanggepin obrolan gue Terus dia cerita Apa masalah dia Gitu ya Terus cara dia Menghadapinya Dengan cara ngomongnya Gitu Gue kayak Wah ini kayaknya Ini yang gue cari Makanya gue berani itu Menikah yuk Terus dia bilang Dia masih nanggepin bercanda itu Apa gila lu Apa gitu-gitu Terus sampai Apalagi dia baru abis divorce kan Enggak divorce nya udah lumayan Iya Jadi setelah gue ngomong itu Dia bilang Gue mau umroh Dia bilang Gue mau umroh Minggu depan Kalau gak salah Gue mau umroh Gue mau ke depan Bareng? Enggak kan Gue gak Gue belum pernah umroh Mas Kenapa Bareng? Enggak boleh ya Dosa ya? Enggak Enggak kan Boleh aja kan Makhrumnya Ini Harus Karena belum nikah kan Belum Belum Ya kan Ya kan Cuma Cuma Peginya doang bareng Tapi kan Enggak berarti Tinggal satu kamar Atau gimana Nah akhirnya Pas dia bilang Gue mau umroh Lu ngomong serius kan Serius Gue mau umroh Gue coba Gue doa disana Ntar pulang dari umroh Kita berkabarnya Oke Pulang dari umroh Gue jemput kan Tuhan menjawab ya Pulang dari umroh Gue jemput Terus gue bilang Gimana gue serius Ya udah Ngomong aja Menyokap sama bokap gue Ntar malem Artinya dari dia udah hias Iya gitu kan Terus akhirnya gue ngomong Gila gue ngomong sama orang tuanya Dia ngetawain gue Selama gue ngomong Mas Itu gue deg-degan Kayak udah gak punya tulang Mungkin orang tuanya Ngeliat kali Lo deg-dekannya Kayak gitu Jadi omongannya agak ngaco Makanya diketawain Orang tuanya serius dengerin gue Oh dia yang ketawa Kira-kira orang tuanya yang ketawa Dari awal gue ngomong Serius gitu ya Saya begini Begini-begini saya niat baik Saya mau menikah Mau menikah Anti Apa segala macem Dia ketawa gue Gitu-gitu Serius itu kejadian mas Tapi akhirnya yes Akhirnya yes Akhirnya nikah Kemudian Sekarang lo udah menikah Hampir 7 tahun Ya kan Oktober ini 7 tahun Ya 14 14 19 19 20 21 21 nya kan Oktober Belum Ya kan Masih Februari Eh Maret Sorry Nah jadinya Bagaimana lo menjaga Walaupun lo Gini loh Ini banyak banget ya Apa kayak warning sign Pertama dari temen Jadi kan awalnya Gak ada cinta Kecuali dari awal lo Teng jatuh cinta Gitu kan Itu kan beda Gitu udah ada cinta Ini dari temen Kok Terus kemudian lo Romantis Terus enggak Nikah Cepet Ya bukan cepet-cepet Tapi Enggak lama Gitu ya kan Tapi bisa bertahan Hampir 7 tahun ini Dan Kita doakan Semoga bertahan Sampai Selama-lamanya Amin Apa ini Rahasianya Apa ya Yang bisa lo share Ke kita gitu Yang untuk bisa bertahan Dalam sebuah Pernikahan Masalah pasti ada kan Masalah pasti ada Kalau menurut gue ya mas Ke pernikahan tuh Ya pasti Mas Hari juga Lebih paham lah Setiap orang kan berbeda Pengalaman pun beda-beda Kalau dari gue Selain sayang Sayang cinta tuh Pasti ya Kalau gue bilang Pemakluman Memaklumi Ketika lo udah Gak memaklumi pasangan Itu pasti akan jadi Masalah Contoh hal kecilnya Ketika Gak memaklumi Tidak memaklumi Akan menjadi masalah Jadi gini Contoh halnya Kayak Dia memaklumi Gue ngerokok Atau gue memaklumi Dia makan mie instan Setiap hari Gitu kan Kan maksudnya Sama-sama punya Kekuangan Iya kekurangan Maksudnya Setiap hari makan mie instan Juga gak boleh gitu ya Ngerokok juga kan Sesuatu yang buruk gitu ya Jangan ngomong kayak gitu bro Nanti besok gak dapet Iklan Mie instan Oke Oh gitu ya Itu kan sesuatu yang Bener Bener banget Bawa-bawa Itu ya Tapi ketika gue memaklumi Iya gue bisa menerima kan Tapi ketika udah gak memaklumi Pastinya gue larang gitu Pastinya harus gue bentrokin gitu Oh lu gak boleh ngerokok Oh lu gak boleh makan mie instan Oh lu gak boleh begini Oh lu gak boleh pergi keluar kota Jadi kalau gue bilangnya selalu begini Hal yang sama Tapi dibalik Kalau gue bilang Dalam pernikahan Itu kita Jangan banyak ekspektasi Tetapi kita Accept Kita nerima Iya betul Sebenernya kan sama ya Jadi itu dulu pendetaku Waktu nikah Dia selalu ngomong begitu Don't expect But accept Iya gitu kan Jadi sama persis Iya sama Ini sih mas Yang bikin gue Kalau ada masalah Kalau gue beda petambat Berantem kecil gitu Gue selalu Selalu inget Omongan Ada Sahabat gue tuh bilang Allah tuh ngasih Pasangan Bukan yang lu mau Tapi yang lu butuhin Iya Jadi ketika Gue selalu inget itu sih Ketika gue Berantem gitu Apa segala macam Beda pendapat gitu Gue selalu inget Oh oke Kekurangannya dia ya Pasti ada gitu Jadi Tapi dia pasti yang gue butuhin Itu sih yang gak ngurangin Emosi gue gitu Gue sih gak gampang marah Maksudnya gue gampang marah nih mas Lo gampang marah? Gak gampang marah Maksudnya gue marah Tapi Aduh Bukan yang meledak-meledak Atau gimana Karena gue juga emang gak suka Yang Yang begitu Maksudnya Kalau ada orang Ini kalau ada orang marah gitu Marah Teriak-teriak Gue tuh suka kayak Kayak ngindar gitu loh Gak 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 terlalu suka sama kayak gitu-gituan Hmm Capek sendiri ya gak sih Kalau misalnya marah-marah gitu Lo berarti Lo tipe Lo pribadi yang cukup stabil ya Enggak yang Kalau marah Membludak-budak Terus Kalau minta baikan Yang sampai nangis-nangis Enggak Meluk kakinya Atau Eh banyak yang kayak begitu Jangan salah Banyak yang begitu Yang naik turun-naik turun Gak jelas kan Terus Lo romantis enggak Lupa Ulang tahunnya Bahkan lupa Hari pernikahan lo Iya Itu kayaknya semua orang udah tau Udah tau ya Kemudian Yang lo kemarin Kedieng Dan Gue ngeliat di IG lo Juga lo sering Traveling sendiri Berkelana Sendirian Solo Tidak ngajak Bini Kenapa? Eh Tunggu dulu Sampai jumpa Yeah Bini Lu